Hal yang harus Anda ketahui seputar operasi ambrian Ambrian atau yang sering disebut dengan wasir adalah penyakit yang sering terjadi pada pria dan wanita Sebenarnya, ambrian bukanlah penyakit yang berbahaya Tapi pada beberapa kasus bisa menimbulkan gejala parah yang tidak kunjung membaik walau telah diberi obat sehingga harus ditangani dengan operasi Lantas, bagaimana proses dan persiapannya? Jenis operasi ambrian yang perlu Anda ketahui ketika tubuh mengalami wasir Pembuluh darah vena merah adang dan membengkak Sehingga memunculkan benjolan di sekitar anus dan rektum Prosedur operasi bertujuan untuk mengangkat atau mengempeskan benjolan tersebut Sebelum masuk ke prosesnya, Anda sebaiknya mengetahui terlebih dahulu kedua jenis operasi yang bisa dilakukan untuk menangani ambrian Berikut adalah jenisnya 1. Hemoroidektomi Hemoroidektomi adalah prosedur operasi dengan melibatkan pengangkatan jaringan berlebih yang menyebabkan perdarahan Operasi ini dilakukan pada pasien di bawah anestesi lokal yang Dikombinasikan dengan sedasi anestesi spinal atau anestesi umum Biasanya pemulihan memakan waktu sekitar 2 minggu Tapi juga bisa lebih lama sekitar 6 minggu sampai Anda bisa beraktivitas normal kembali Komplikasi yang mungkin terjadi setelah menjalani hemoroidektomi adalah kesulitan saat mengosongkan kandung kemih sehingga menimbulkan risiko terkena infeksi saluran kemih Meski demikian efek ini hanya terjadi sementara dan biasanya dialami bila Anda menggunakan Anastesi spinal 2. Hemoroidopeksi Hemoroidopeksi atau staplambrian adalah prosedur operasi dengan melibatkan penjepitan Benjolan wasir yang keluar dari dinding rektum ke anus untuk dikembalikan ke tempatnya Pada operasi ini, ahli bedah juga akan memotong aliran darah sehingga benjolan akan menyusut Rasa sakit yang ditimbulkan setelah menjalani hemoroidopeksi lebih ringan dibandingkan Hemoroidektomi Namun, Anda masih memiliki kemungkinan untuk mengalami ambrian yang kambuh Kembali Komplikasi yang mungkin terjadi termasuk perdarahan, retensi urin, atau nyeri Pada kasus yang jarang, operasi ini bisa menyebabkan komplikasi berupa sepsis atau infeksi Darah Perlu diingat kembali, prosedur operasi baru akan dilakukan bila ambrian sudah menimbulkan Gejala yang parah tidak membaik setelah seminggu diberi obat Dan memunculkan benjolan dengan ukuran yang lebih besar Konsultasikan dengan dokter untuk informasi lebih lanjut mengenai perlu atau tidaknya menjalani Operasi Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Perlu diingat kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton